kita akan tembak ke arah ban pelaku pelakunya tidak mau berhenti oke, bannya kena berhenti pelakunya halo sobat, balik lagi sama Om SenangGamer27 dan kali ini kita bakal mainin game lagi Om akan bermain sebagai polisi di GTA V anggap aja ini simulasi di kehidupan nyata ya kan sebelum Om bertugas gitu Om akan menerapkan beberapa SOP-SOP atau prosedur-prosedur di dunia nyata di dalam game ini tapi sebelum kalian nonton video ini teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian dan dukung terus channel Om sampai 1 juta subscriber ya jadi disini Om akan menggunakan supaya lebih enak gitu teman-teman ya kalau disini kan kita lihat nih karakternya sama nih, namanya Dede Sumarna juga jadi kita akan coba membuat karakter ini menjadi first person supaya lebih reality dan lebih nyata kita langsung aja patroli di kota Los Santos ya mudah-mudahan kita bisa mengamankan kota ini ya seperti biasa ya sebagai petugas keamanan yang baik kita nggak boleh yang namanya melangkan lampu merah jadi ya kita tunggu sampai lampunya hijau dulu gitu teman-teman nah ini udah hijau kita akan coba patroli ke pusat kota hijau lagi kita patroli dulu ke pusat kota teman-teman ya wah ada bus nih busnya mau kemana nih waduh busnya barbar nih yang warna merah nih wah nggak bisa nikung dia iya iya nikung dia, nikung dia nikung dia apakah terjadi tabrakan? wah, wah, ini kayaknya harus kita atur nih kalau diintas aja Aduh, ada laporan dari kantor pusat bahwa ada pembajakan pesawat Jadi kita akan menuju ke sana Prosedurnya teman-teman Kalau kita menuju ke TKP, ini yang derail ya Yang om kerjakan di hidupan tadi hari waktu bekerja menjadi anggota polisi Kalau kita udah nyalakan lampu sirine atau suara sirine Kita bisa merompos lampu merah Karena kita butuh cepat untuk mencapai ke TKP Oke, disini kita mau gak mau harus terobos teman-teman Oke, kita datangin langsung ke TKP ya teman-teman Mudah-mudahan tim SWAT-nya juga udah datang ya Jadi bisa langsung ditindak ya kelakunya Ini pembajakan pesawat Biasanya curi mobil, curi motor ya Ini canggih banget, dia langsung kebajaknya curi-curi pesawat Oke, kita lihat itu udah pesawat di situ Oke, kita langsung Kayaknya kita akan blokir dulu teman-teman pesawatnya Sebelum pesawatnya itu pergi terbang ya Jadi om akan coba menghalangi pesawatnya dengan kendaraan mobil om ini Oke, kita halangin di situ Oke Langsung Jangan bergerak Jangan bergerak Silahkan turun, angkat tangan anda Dan jangan melakukan hal-hal yang Tidak operatif Turun pak Bapak Yang gak atas pesawat silahkan turun, angkat tangannya Oke, kita butuh backup teman-teman Kita akan coba panggil lokal unit SWAT ya Ini mana nih tim SWAT kita belum datang Bapak, silahkan turun sekarang Waduh gak butuh urun dia Bapak, silahkan berkoperasi Berkopratif maksudnya Ya, turun, 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 turun Turun bapak Wah, 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 wah Bapak ini ya Luar biasa sekali Bapak jangan melakukan hal-hal yang berisiko Bapak, ini saya dari kepolisian Los Santos Kita langsung amankan Tunggu teman kita dulu Turun, backup Tolong, tolong, tolong bantu saya ya Tolong, kita harus ada backup teman-teman Jangan sampai Kita gak punya backup Oke, kita akan borgol dulu tersangkanya Kita borgol dulu tersangkanya teman-teman Kita amankan Oke Kemudian kita perisa badannya ya Jangan sampai gak diperisa ini Itu prosedurnya Uh, marah-marah dia Prosedurnya kita akan perisa dulu Perisa dulu badannya Siapa tau dia senjata api atau senjata tajam yang membahayakan Oke, tidak ada Kita suruh dia jongkok Dan kita panggil unit transport langsung Oke Oke, unit transport Waduh, mobil kita lecet ya Kenapa pesawat Makasih pak Atas bantuannya teman-teman Backupnya Selamat bertugas dan selamat berpatroli lagi ya Jadi prosedurnya begitu Jangan kita langsung tinggalkan tersangkanya disini Takutnya kabur Jadi harus kita kawal Sampai benar-benar Dia masuk ke dalam mobil Dan aman Oke Pak, tolong dibawa ke kantor Untuk penyelidikan lebih lanjut Alasan dia apa gitu ya Curi pesawat gitu ya Oke, kita kawal teman-teman dari belakang Jangan sampai Dia melakukan perlawanan Bisa aja dia melakukan perlawanan gitu Oke Oke, dibukakan pintunya sama teman-teman kita Eh, masuk weh Masuk, masuk Oke, kita biarkan dia masuk dulu teman-teman ya Oke, udah masuk Mantap Waduh, ada pesawat di atas Wah, bahaya nih Bahaya nih Gila, 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 gila Gila Waduh, aduh Asli Itu pesawat ngepot di atas kepala gitu loh Gila Oke Kita lanjut lagi patrolinya teman-teman Kelihatan sudah aman Biar kita serahkan kepada pihak otoritas bandara aja ya Kita patrolinya lagi ke luar Pusat Di dalam bandara ada laporan Bahwa ada orang yang sedang memegang Senjata tajam Wah, ini Di bandara ini rawan sekali ya Banyak sekali laporan-laporan dari warga Oke, kita udah lihat Tersangkanya berdiri di tengah Apron Lapangan pacu Wah, ini jangan-jangan mau bunuh diri dia nih Oke Kita kecoba Hentikan dia Wuh, dia bawa pisau Dia bawa pisau, dia kabur Kita melakukan pengejaran Unit, unit, unit Di sini Patroli Dede Sumarna Mengejar satu orang wanita Dengan ciri-ciri berbaju warna ungu Rambut warna putih Dan menggunakan jeans Mohon Ijin untuk melakukan penindakan Ini kalau situasi berbahaya seperti ini teman-teman Kita akan gunakan senjata yang tidak melumpuhkan Yaitu adalah stun gun Kita akan langsung menembakkan Jangan bergerak, ibu Ibu, ibu, ibu Ada ibu-ibu, guys GAS, oke Senjata nya sudah ditaruh Taruh senjata nya, ibu Ya, ibu tiarap Oke, kita akan ambil senjata dulu Terus kita akan coba borgol ibu-ibu ini ya Mungkin ibu-ibu ini lagi putus cinta atau prustasi gitu ya Kita prisa dulu ya Oke, kita prisa Harusnya kalau prosedurnya kita gak boleh merisa wanita Tapi ibu polwan ya Karena disini tidak ada ibu polwan Kalau mau kita yang merisa Astaga ibu Kenapa ibu membawa senjata tajam di bandara gitu ya Oke Kita coba suruh jongkuk dulu sambil menunggu lokal unit transport ya Bantap pusat disini unit patroli membutuhkan transportasi untuk membawa satu orang tersangka Ada satu kendaraan mencurigakan laporan dari kantor Kita akan mendatangin kendaraan tersebut Dan kita akan coba amankan ya Kita gak tahu apakah kendaraan itu hasil curian Ataukah kendaraan itu membawa pelaku kriminal ya Kita akan coba cek dulu nih Kendaraannya mana? Oh.. eh.. eh.. yang kuning ini Yang kuning ini The World Will End Pair.. waduh Apaan tuh? Waduh Apaan tuh? Waduh 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 Ada apa ini? Wow Wow Oke Sepertinya Ini adalah pelaku teroris Oke Oke Kita akan amankan Kita akan amankan dulu Wow Wow Tolong 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 Ini ada pemadam kebakaran Yang datang Depan kita Meladuknya Waduh Waduh Jangan diinjak Itu tersangga Buset Dilindas Ampun Ampun Ya Kalau selamat Langsung kita amankan Teman-teman Buset Kita berhenti Langsung meledak Untung gak Kita deketin Dek Ayo dong Pak Selamat Selamat Tidak Selamat Aduh Mati 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 Ternyata kita dokumentasikan dulu untuk laporan ke pusat ini kita foto-foto dulu oke teman-teman disini ada laporan dari kantor pusat bahwa terjadi tabrak lari yang pelakunya kita belum tahu kendaraannya apa nanti kita akan coba melakukan pengejaran disini ini dia waduh ditabrak dong astavirlallah jim ini bapak kita coba tanya dulu bapak ada apa pak seseorang slam my car and when I got out of the detailnya warnanya jadi mobilnya si korban ini ditabrak 911 lady there's license number oke oke kita akan coba kejar ini ada pelakunya bapak tolong amankan dulu badan bapak disitu ditabrak orang lagi nanti oke kita coba kejar pelaku yang menabrak korban tadi jadi mobilnya korban itu ditabrak gitu orang pelaku yang pengejaran dan biasanya kalau situasi seperti ini kita akan coba berhentikan kendaraannya di tempat yang aman teman-teman tapi kalau si pelaku yang membahayakan kita mau gak mau harus melakukan tindakan yang tegas gitu mungkin menembak bannya atau apa gitu kita ikuti terus berhenti ada dua pelaku yang satu menggunakan baju warna putih dan yang satu menggunakan baju warna hitam oke pelaku tidak mau berhenti kita akan coba lakukan pengejaran terus kalau di luar negeri itu kita pasti menggunakan pesawat untuk memantau dari atas kita ikuti terus sejauh mana dia berjalan teman-teman ya oke di atas sudah ada backup air support helikopter polisi jadi kemungkinan dia lolos itu agak susah kita ikuti terus sejauh mana dia kalau dia membahayakan mau gak mau kita akan melakukan penembakan terhadap bannya rodanya kita akan menyinggol sedikit ya kita akan menyenggol mobilnya biar mobilnya ini oke wah ahli banget dia ngolos sendiri nih dipepet aja dipepet aja bro pepet bro mantap oke masih tidak mau berhenti dia kita akan akur pemepetan oke kendaraannya berhenti berputar oke kita lakukan pengejaran lagi tidak berhenti wah bahaya nih tidak berhenti dia oke dia berputar wah dia mau menghindar loh aww kita nabrak misi pak oke 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 itu dia pelakunya masih di dalam pantauan kita teman-teman tenang aja kita masih bisa mengejar dia ini wah 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 dia ini juga loh raja tikus oke teman kita apakah bisa mempertinya seperti tidak bisa teman kita aww maka coba mepet ke bahwa wah wah gila jago amat dia menghindarnya kita akan coba tabrak lagi dari belakang dan memepetkan dia ke tembok teman-teman oke pelakunya masih lolos yah ini adalah tindakan kita yang terakhir kita akan coba melakukan atau melumpuhkan eh kendaraannya kita akan tembak ke arah ban pelaku oke kita akan melakukan tembakan ke arah bank tidak sampai ada penduduk atau warga yang di depan jadi kita akan melakukan tembakan di bank ya oke pelakunya tidak mau berhenti wah masih ke jalan tau deh oke kita lakukan tembakan lagi oke oke bannya kena berhenti pelakunya angkat tangan angkat tangan dua-duanya keluar dari kendaraan sekarang keluar 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 oke biar teman kita mengamankan dulu mantap weh thank you bro helikopter sudah membantu ada tim udara juga disitu oke dua orang kita amankan mantap pengejaran sangat-sangat menegangkan teman-temannya oke teman-teman makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe, and share kedepannya kita akan buat konten serupa yang lebih banyak tentunya ini mungkin untuk menghibur kalian semua om mulut diri dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya bye-bye see you bye-bye bye-bye Terima kasih.